Intro Yo, konnichiwa Di video kali ini, Mimin bakal ngebahas lanjutan dari anime Mao Gakuin Pembahasan ini tuh berdasarkan web novelnya Jadi buat kalian yang kira-kira gak suka sama novel bisa disikip aja Tapi sebelum lanjut ke videonya Buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini Bisa bantu channel ini dengan cara Kisah tombol like, tombol subscribe juga, nyalain loncengnya Agar kedepannya video-video disini juga semakin membaik lagi Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon di maafin Yaudah gak usah lama-lama kita langsung aja yuk Gas ke videonya Cerita dimulai Di suatu tempat dengan pemandangan berwarna putih Terlihatlah banyak bangunan yang ada di ibu kota Eleanor pun saat itu melihat sekelilingnya Dan mulai menyadari Kalau tempat mereka bukanlah padang rumput Ritgar Dan itu tuh gak seperti yang dimaksudkan oleh Nostalia Dan sepertinya Mereka saat ini tuh ada di ibu kota Jehenburg Saskia pun saat itu juga sangat bingung Saskia bertanya Bukankah seharusnya yang ada di balik kabut itu adalah padang rumput Mereka pun mulai mengingat perkataan dari Nostalia sebelumnya Katanya saat kabut misterius tiba-tiba muncul Itu udah pasti di padang rumput yang sangat luas Dan saat itu akan ada roh-roh kecil yang bersembunyi di dalamnya Jika seandainya mereka berhasil dibuat tertawa Roh-roh itu akan menunjukkan jalan Dan menuju Aharten Misha pun beranggapan Kemungkinan ada syarat untuk memasuki kabut itu Siap Kemungkinan ada kaitannya sama rumor kabut disana Dan sepertinya Mereka akan bertemu dengan seseorang yang tahu tentang hal itu Dan karena alasan ini juga Semua tim dari Anos pun mulai berpencar untuk mencari informasi Karena saat itu Anos juga udah melepaskan mata iblisnya Dan melihat Nostalia masih ada di padang rumput Jadi mereka gak perlu takut ada musuh yang lain Dan kelompok itu pun saat itu mulai dibagi Ray dan Misha akan ke sisi utara Eleanor dan Jesia akan ke sisi timur Klub penggemar Anos akan menuju ke barat Sedangkan Misha sasya akan ikut dengan si Anos Anos pun saat itu langsung menggunakan sihir yang bernama Gize Skill ini tuh berfungsi untuk membagi pandangan seluruh rekan tim Jadi mereka bisa menyaksikan semuanya meski lagi di tempat berbeda Dan setelah kejadian itu Semuanya pun langsung berpencar Saat Anos, Sasya, dan Misha lagi mencari Sasya bertanya Jika kami ikut denganmu Apakah kemungkinan terbesarnya salah satu dari kami adalah anak dewa? Anos yang mendengar itu pun langsung ngejawab Bukan begitu Misha memang bisa menciptakan kekuatan dewa Tetapi mata iblis penghancurmu juga punya potensi Melihat kedalaman jurang sihir yang gak bisa dilakukan Misha berkata Apa jadinya jika aku adalah anak dewa? Sasya yang mendengar itu juga sedih Dia juga beranggapan Jika dirinya anak dewa Itu akan sangat menyedihkan Karena mereka adalah tatanan untuk menghancurkan Raja Iblis Sirani Bahkan jika Sasya adalah anak dewa Dia gak keberatan mati demi si Anos Sasya pun berkata Sekalipun salah satu anak dewa adalah kami Kami akan berusaha mengendalikan diri kami Itu karena dirimulah yang memberikan kehidupan pada kami berdua Anos yang mendengar itu pun tertawa Ini membuat Sasya jadi malu Anos jelasin Tenanglah kalian berdua Aku bukanlah orang yang akan melupakan harapan kalian di waktu itu Sekalipun Misha lahir atas kehendak dewa Untuk melenyapkan diriku Sekalipun kalian terjebak di keadaan yang tidak masuk akal Kalian tetap bisa tertawa bersama-sama seperti sekarang Jangan membuatku tertawa Gak akan ada dari kalian yang dinasa Bahkan aku gak pernah memikirkan siapa yang akan aku lenyapkan Karena diriku Sang Raja Iblis Kirani akan menghancurkan segala yang tidak masuk akal Jika seandainya dewa ingin membawa tragedi pada kalian Sekalipun itu demi tatanan dunia Aku akan menghancurkan semuanya untuk kalian Tugas kalian hanya perlu percaya padaku Selama kalian percaya padaku Kalian akan terus tetap bersamaku Misha dan Sasya yang mendengar kata-kata Anos pun tersenyum bahagia Mereka tuh senang banget bisa terus sama si Anos Bahkan saat ini Sepertinya kesan sayang mereka makin meningkat Dan setelah itu Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan mereka Namun di tengah jalan Terdengarlah suara orang yang lagi marah-marah Orang itu berkata Hoi bocah kecil Aku gak peduli kau informan atau apa Tapi jangan menyebarkan berita buruk tentang bisnis kami Dan terlihatlah seorang pedagang yang menendang kaki seorang gadis Gadis itu berambut biru Selama gadis itu juga berkata Yang menyebabkan rumor menyebar itu adalah dirimu Bisnismu ini adalah penipuan Jadi kau gak boleh terus-terusan menipu orang lain Mendengar itu Si pedagang pun langsung marah dan berniat memukulnya lagi Namun tiba-tiba Anos melesat dan menangkis pukulan itu Ini bahkan membuat Sasya sangat kaget Karena Anos tiba-tiba menghilang dari pandangannya Si pedagang pun saat itu langsung berkata Kenapa kau menghalangi diriku? Apa dirimu mengenal gadis itu? Anos pun saat itu langsung ngejawab Aku sama sekali gak mengenalnya Aku hanya gak tahan melihat tindakanmu Si pedagang pun saat itu langsung ngejelasin Kalau gadis itu telah menipu semuanya Bahkan gadis itu bilang sesuatu tentang Aharten Padahal itu semua gak ada Anos yang mendengar itu pun langsung berkata Aharten itu ada Kau aja yang gak percaya tentang hal itu Anos pun saat itu langsung meminta si pedagang Untuk pergi baik-baik Namun tiba-tiba Banyak orang langsung mengelilingi si Anos Sepertinya mereka adalah komplotan dari si pedagang Melihat dirinya yang waktu itu mau digebukin Anos dalam hati pun berkata Astaga Mereka ini lebih lemah dari siapapun yang pernah kulawan Anos pun saat itu langsung menghancurkan semua serangan sihir mereka Dan tiba-tiba Semuanya pun langsung terpental dari pandangan si Anos Si pedagang dan semua orang yang mengepung Anos pun jadi ketakutan Mereka bahkan tertiam Dan gak bisa ngomong apa-apa Dan setelah ditanya oleh Anos Pedagang yang ketakutan itu pun langsung minta diampuni nyawanya Anos pun langsung memaafkan dirinya Namun si pedagang meminta Anos menjadi pengawalnya Dan dengan begitu Anos akan mendapatkan uang yang banyak darinya Namun ternyata Anos telah membentuk formasi sihir pada si pedagang Si pedagang pun langsung mendapatkan putukan dari si Anos Anos membuat dirinya gak lagi bisa menyentuh uang Jika seandainya si pedagang menyentuh uang Semua uangnya akan membusuk Si pedagang yang gak percaya itu pun langsung mencobanya Dan ternyata itu benar Ini pun mulai membuatnya sangat frustasi Bahkan wajah pedagang itu sampai terlihat pucat Anos pun berkata Jangan terlalu depresi Aku akan memberitahumu satu hal yang baik Pedagang yang mendengar Anos pun seperti mendapat harapan Namun ternyata yang mau diberitahukan oleh Anos Cuma uang bukan segalanya Ini membuat si pedagang pun sampai kena mental Ditambah dirinya tahu kalau kutukan itu tuh gak bisa dipatahkan Bahkan si pedagang terus gemetar putus asa Sasya yang melihat itu pun langsung berkata sama Anos Kau mulai terlihat seperti Raja Iblis Padahal sebenarnya Sasya sendiri juga suka melihat Anos menghukum orang itu Karena Sasya tuh gak suka sama orang itu Tetapi kutukan yang ditanamkan oleh Anos itu abadi Bahkan katanya Dengan adanya kutukan itu Si pedagang gak bakal bisa menyentuh uang lagi Jika dia memaksakan dirinya Dia akan mati secara perlahan Dan setelah semuanya selesai Gadis yang diselamatkan tadi pun langsung ngucapin makasih sama Anos Gadis itu ngerasa seneng banget Karena masih ada orang baik di dunia ini Ngedengar itu Anos pun berkata Gak perlu berterima kasih Aku hanya ingin bertanya gimana caranya pergi ke hutan roh agung Gadis itu pun sangat kaget Dia gak nyangka ada orang yang percaya padanya Dia pun langsung bertanya Mungkinkah Anos pernah kesana? Anos yang mendengar itu pun langsung membenarkan perkataan itu Bahkan Anos memberitahu Terakhir kali dia kesana 2000 tahun yang lalu Ini membuat si gadis jadi terdiam Anos pun jelasin Kau boleh percaya atau tidak Aku hanya ingin tahu gimana cara pergi kesana Bisakah dirimu memberitahu diriku? Tapi tentu itu gak gratis Kau bisa meminta apapun sebagai gantinya Aku akan mengabulkannya Dan ternyata permintaan gadis itu Dia ingin ikut dibawa ke Aharten Sebenarnya gak ada masalah kalau dia juga ikut Tapi Anos penasaran kenapa gadis itu mau ikut dengannya Namun gadis itu waktu itu cuma terdiam Dan karena itu Anos pun gak memaksanya menjawab Dan sebelum memberitahukan caranya Gadis itu meminta Anos berjanji supaya gak tertawa Jika seandainya dia memberitahu Gadis itu pun mulai jelasin Dirinya telah kehilangan ingatan Dan ketika dia menyadari Dia tiba-tiba ada di kota ini Gadis itu merasa harus melakukan sesuatu Hanya saja dia sama sekali gak ingat Namun ketika berjalan di kota ini Gadis itu mendengar rumor tentang hutan roh agung Entah kenapa Gadis itu merasa harus kembali ke sana Itu karena dia telah melupakan hal yang gak boleh dia lupakan Dan untuk cara ke sana Gadis itu belum memastikan hal ini Tetapi roh adalah makhluk yang lahir dari rumor dan pengetahuan Sedangkan Ahaten adalah roh yang terlahir dari pengetahuan hutan roh agung Dan di tengah kata-katanya Anos pun langsung memotongnya dengan bertanya Siapa yang memberitahumu tentang hal itu Gadis itu jelasin Dia udah tahu hal ini sebelum kehilangan ingatan Gadis itu pun langsung melanjutkan kata-katanya Jika dibayangkan Harusnya ras iblis gak ada hubungannya dengan roh Bahkan setelah tembok terbangun Harusnya interaksi semakin berkurang Jadi kemungkinan Ahaten telah mengubah jalan sesuai rumor yang beredar Bahkan ada rumor yang mengatakan Itu ada di tambang Dianus Dan jika kita kaitkan dengan kabut yang menyelimuti Kemungkinan kita harus memecahkan teka-teki ini Stasia pun mulai berpikir Dan setelah itu Stasia dan Misha berkata Mungkinkah saat bulan menutupi matahari Dengan kata lain Itu akan terjadi saat gerhana Tetapi gerhana gak bakal bisa sering terjadi Namun setelah mereka memeriksa kapan akan terjadi gerhana Ternyata gerhana akan terjadi sembilan hari lagi Dan gerhana itu akan berlangsung selama tiga menit Thanos yang mendengar kata sembilan hari lagi pun jadi mengerti Kenapa Nosgalia memberikan waktu sepuluh hari Tetapi Bisakah mereka membuat peri tertawa dalam tiga menit Stasia pun jadi bingung Gimana cara mereka membuatnya tertawa dalam waktu segitu Tetapi semua itu akan dipikirkan nanti Mereka harus mencobanya terlebih dahulu Dan setelah itu Tim Anos berencana memberitahu rekan tim yang lain Dan saat itu Anos pun langsung membalikkan tangannya Tiba-tiba Anos langsung menyebar formasi sihir dengan seratus lingkaran berlapit Semua itu pun langsung memasuki jari dari Anos Seketika tangan kanan dari Anos bertinar Sihir yang digunakan oleh Anos ini bernama Aiguneat Itu adalah sihir yang bisa melintasi jarak dan meraih langit dengan mudah Stasia dan Misha pun saat itu menyadari Sesuatu lagi mencengkeram bulan Ini membuat seolah matahari bersembunyi di balik bulan Dan saat itu juga Hari pun mulai berubah menjadi gelap Seolah gerhana telah terjadi Dan itu tuh terjadi tanpa perlu menunggu sembilan hari Saat juga Lord Anos Nah jadi itu aja untuk pembahasan kali ini Dan tunggu video-video gue selanjutnya Dan see you I said you better watch what you're doing Cause I ain't gonna stop when I'm moving I'm headed to the top, I'ma do it I'm headed to the top, I'ma prove it And baby girl I like what you're doing You find